Kedua pelaku perdagangan manusia berinisial MAD dan NY, warga Jalan Selam Kelurahan Tegal, Sari Mandala, Kecamatan Medan Denai, dan Jalan Pembangunan 3 Krakatau Medan, berhasil diringkus tim Pegasus Polsek Medan Kota di salah satu hotel berbintang yang berada di kawasan Jalan Imam Bonjol Medan. Kedua pelaku yang berstatus pelajar ini diamankan saat petugas mendapatkan informasi bahwa adanya tindak penjualan manusia yang dilakukan kedua pelaku terhadap seorang wanita di bawah umur yang juga masih berstatus pelajar. Mendapatkan informasi tersebut, petugas pun melakukan penyamaran dengan berpura-pura memesan korban dari salah satu pelaku. Melalui telepon seluler dengan diiming-imingi akan diberikan uang senilai 12 juta rupiah kepada kedua pelaku. Setelah melakukan negosiasi, kemudian petugas memesan kamar hotel tersebut untuk memancing pelaku. Tidak berselang lama, tersangka bersama korban tiba di lokasi hotel. Dengan gerak cepat, akhirnya petugas langsung meringkus kedua pelaku yang berusaha melarikan diri. Dari hasil penyelidikan petugas, bahwa modus kedua pelaku beraksi tidak melalui jejaring sosial, namun hanya dengan menelpon tamu yang akan memesan korbannya. Ada pun barang bukti yang berhasil disetap petugas berupa dua unit sepeda motor dan dua unit handphone milik pelaku. Bahwasannya pada hari ini kami ada menahan orang terkait tindak pidana, trafficking, dan perlindungan anak. Untuk pelaku inisial AS dan NY, dua-duanya merupakan anak di bawah umur, yang merupakan mucikari. Dan bukan hanya satu kali ini melakukan tindak pidana seperti ini. Lalu untuk korban inisial SC, merupakan di bawah umur juga. Terkait penangkapan, kemarin kami melakukan penyamaran yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu ditangkap di TKP Hotel dan Otoba. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penjualan anak di bawah umur, dengan iming-iming sebanyak 12 juta. Setelah dil bernegosiasi via telepon, kami menunggu di hotel tersebut. Lalu ketika mereka datang, membawa anak tersebut, anggota kami langsung melakukan penggerebekan ke kamar tersebut. Lalu mereka mengakui perbuatan mereka itu sendiri. Dan menyatakan bahwa benar telah melakukan tindak pidana dari mereka setelah kami itu. Modusnya bagaimana bang? Apa dia online atau bagaimana? Enggak, dia tidak online. Dia via telepon saja. Maka kalau ada tamu, mereka langsung mencarikan. Lalu mereka ini sedikit atau bagaimana? Berdua saja. Mereka hanya berdua. Sebelumnya sudah pernah melakukan. Terkait kasus ini, kedua pelaku merupakan mucikari dan disangkakan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan manusia, Subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi Triberata TV. Salam Jumata! Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi Triberata TV.